Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Rok Kudus kau hadir disini, kau ala yang manis, kau ala yang lembut, Tuhan, kau penolong, kau hidup, mestiakan. Terima kasih, Bapak. Rok Kudus kau hadir disini, Rok Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus, Bapakku. Rok Kudus, Rok Kudus kau hadir disini, dipercaya Tuhan. Kau hadir disini, kau hadir, dimanapun kami boleh berada, Kudus kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus, Bapakku. Kudus ku buka hati untukmu, Tuhan, ku buka hati menyembahmu, Yesu. Janganlah kami, penuhi kami, dengan kuasa alamah tinggi. Mari terus rasakan rahnya mengalir disini, Rok Kudus kau hadir disini, Rok Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus, Bapakku. Kudus ku buka hati untukmu, Tuhan, ku buka hati menyembahmu, Yesu. Kudus ku buka hati untukmu, Tuhan, ku buka hati menyembahmu, Yesu. Janganlah kami, penuhi kami, dengan kuasa alamah tinggi. Janganlah kami, penuhi kami, dengan kuasa alamah tinggi. Janganlah kami, penuhi kami, dengan kuasa alamah tinggi. Benar Tuhan, sebagaimana pujian ini, kami diingatkan bahwa Rok Kudus hadir di tempat ini, hadir di dalam ibadah kami. Dan kami percaya ketika Rok Kudus hadir, engkau akan melawat kami, engkau akan menyatakan kehendak dan isi hatimu. Oleh karena itu, kami mau buka hati kami, Tuhan, untuk menyambut apa yang akan Rok Kudus sampaikan buat kami. Penuhi kami, Tuhan, dengan kuasa-Mu. Penuhi kami, dengan kebenaran-Mu, Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar hari ini, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh kami boleh menerima pewahyuan, menerima tuntunan, sehingga kami dapat bertindak seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul Rok Kudus sebagai Sang Pemberi Karunia. Mengawali perenungan kita, saya mengajak kita membaca Alkitab dari 1 Petrus, pasal yang kedua, ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara beberapa waktu yang lalu, ada sebuah video yang viral, di mana video tersebut menggambarkan bahwa di masa depan, teknologi akan memungkinkan manusia untuk menjadi transhuman atau poshuman. Diceritakan di dalam video tersebut bahwa ada seorang gadis yang mula-mula menanam atau implan berbagai chip di dalam tubuhnya, Sehingga dia bisa menelpon, dia bisa memfoto, dia bisa mengirimkan data hanya dengan gerakan tubuh saja. Dia bisa memfoto dengan kedipan matanya, kemudian dalam waktu beberapa detik, dia bisa mengirimkan hasil capture atau tangkapan gambar dari matanya itu ke email atau ke telepon dari orang tuanya. Nah kemudian, setelah beberapa waktu, dia berkata kepada orang tuanya, bahwa dia ingin menjadi transhuman. Dia tidak ingin lagi terkungkung oleh tubuhnya secara fisik. Orang tuanya bertanya, bagaimana caranya? Dia bilang, caranya dia akan mengupload atau mengunggah isi otaknya itu ke dalam sebuah penyimpanan cloud. Lalu tubuhnya dikubur saja atau dia pakai istilah di-recycle saja. Nah kalimat selanjutnya yang menarik saya adalah begini, dia bilang begini, Ketempat di mana saya pergi, tidak ada lagi yang namanya kehidupan atau kematian. Yang ada hanyalah data. Saya akan menjadi kumpulan data saja. Bapak-Ibu, kalimat ini menarik buat saya. Karena apa? Karena saya berpikir sungguh sangat tragis. Atau menyedihkan sekali. Ketika orang berpikir bahwa hidup ini hanya sekedar sekumpulan data atau informasi saja. Bapak-Ibu, hidup kita ini terlalu berharga daripada hanya sekedar sebuah data-data yang ada di otak kita. Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, Kita memiliki fungsi dan peran khusus. Peran sebagai warga masyarakat yang tinggal di negara Indonesia ini. Maupun juga peran sebagai anggota jemaat dari sebuah gereja lokal. Nah inilah yang akan menjadi pembahasan utama kita. Bapak-Ibu, saudara-saudara, ada banyak ayat di dalam Alkitab Yang menekankan bahwa setiap orang percaya adalah anggota tubuh Kristus. Yang dipanggil untuk mengambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus atau gerejanya. Ayat yang tadi kita baca menjelaskan hal tersebut. Bahwa kita ini adalah seperti batu-batu yang disusun dalam sebuah pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, Bapak-Ibu, ada andil kita, ada bagian kita untuk membuat tubuh Tuhan atau gerejanya itu menjadi sehat. Gereja yang sehat adalah gereja yang anggota-anggotanya terlibat aktif dalam pelayanan terhadap sesama. Karena setiap orang percaya tidak terkecuali siapapun dia, pasti mempunyai karunia tertentu yang Tuhan berikan kepadanya, yang dapat dia pakai untuk melayani sesamanya. Minggu yang lalu kita mendengar kesaksian dari hamba Tuhan bahwa ada seorang ibu yang lumpuh setengah badan. Sehingga dia sehari-hari hanya terbaring di ranjangnya. Tetapi yang luar biasa bahwa ibu ini tidak menjadi egois dan mengasihani diri sendiri. Tetapi justru di tengah kondisi seperti itu, dia tahu bahwa dia masih bisa mendoakan orang-orang untuk memberkati mereka. Dia mengundang orang-orang untuk datang ke kamarnya dan kemudian dia doakan. Ada hamba-hamba Tuhan yang dia doakan, ada orang-orang atau jemaat biasa yang dia doakan. Dan yang menarik adalah dalam satu kesaksiannya bahwa melalui doanya itu, dia memulihkan keadaan sepasang suami istri yang hampir bercerai. Tapi setelah ibu ini berdoa untuk mereka, maka pasangan suami istri itu boleh pulih kembali hubungannya. Sungguh suatu kesaksian yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, demikian juga dengan kita. Saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa siapapun kita, bagaimanapun status sosial kita, bagaimanapun latar belakang hidup kita, kita semua mempunyai karunia yang roh kudus berikan, sehingga kita bisa melayani orang-orang lain. Ingatlah Bapak Ibu, hidup kita ini bukan hanya sekedar data, hidup kita ini bukan hanya sekedar menjalani hari-hari, tetapi hidup kita ini mempunyai peran yang seharusnya memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita seharusnya berarti buat orang-orang lain. Nah Bapak Ibu, setelah-setelah, jika kita sudah memiliki kesadaran bahwa hidup kita ini berarti dan kita rindu untuk juga melayani, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata, bagaimana saya bisa melayani apa yang saya bisa lakukan, rasanya saya tidak punya keahlian khusus, saya tidak bisa melayani misalnya bermain musik atau bernyanyi dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan 11, Disitu dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dari ayat-ayat ini kita melihat 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama bahwa karunia itu diperoleh tiap-tiap orang. Atau dengan kata lain, masing-masing kita telah menerima karunia. Dengan demikian, kita diingatkan bahwa karunia itu bukan untuk orang-orang tertentu saja. Bukan secara eksklusif diberikan kepada sebagian orang. Tetapi karunia itu diberikan oleh roh kudus kepada semua orang percaya. Dengan demikian, setiap orang percaya memiliki kemampuan atau karunia yang diberikan oleh roh kudus yang dapat dipakainya untuk menguatkan orang lain, untuk memberkati orang lain. Bapak Ibu, kita perlu perhatikan hal ini. Sebenarnya, adalah kebahagiaan yang tertinggi dalam hidup ini. Jika kita dapat menemukan karunia-karunia kita dan kemudian kita dapat memakai karunia-karunia itu untuk menjadi berkat buat orang-orang lain. Dan jika kita benar-benar ingin menjadi alat Tuhan dalam membawa iman dan sukacita kepada orang-orang lain, maka saya jamin kita pasti akan dapat menemukan apa yang menjadi karunia atau talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu, seterus darah, maukah kita berkata, Tuhan, saya mau menjadi alat-Mu. Tuhan, pakailah saya untuk saya menjadi berkat buat orang-orang lain. Saya percaya kerinduan seperti itu Tuhan akan perhatikan dan Tuhan akan berikan karunia-karunia yang akan memperlengkapi pelayanan kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, seterus darah, melalui ayat-ayat ini kita diingatkan bahwa kita ini adalah penata layan atau orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola karunia tersebut. Oleh karena itu, kita harus menjadi pengurus yang baik. Tuhan Yesus satu ketika memberikan perumpamaan di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat 14 sampai 30, yaitu perumpamaan tentang talenta. Di situ kita melihat ada tiga orang hamba yang diberi. Yang pertama, lima talenta. Yang kedua, dua talenta. Yang ketiga, satu talenta. Dan kita melihat hamba yang menerima satu talenta itu, dia kemudian menguburkan talenta itu dalam tanah. Sedangkan, teman-temannya yang lain, mereka mengusahakan talenta itu sehingga dari lima talenta menjadi sepuluh talenta, dari dua talenta menjadi empat talenta. Bapak Ibu, tentunya kita dapat menilai bahwa hamba yang pertama dan hamba yang kedua inilah ciri-ciri atau tipikal penata layan yang baik, pengurus yang baik dari karunia yang atau talenta yang dipercayakan kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita diingatkan, bahwa kalau kita sudah menerima talenta atau karunia daripada Tuhan, mari kita menjadi pengurus yang baik. Dengan cara apa? Kita pakai untuk memberkati orang lain, kita pakai untuk memberi dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Namun, meskipun kita tahu bahwa hidup kita ini harus berdampak, meskipun kita tahu bahwa kita memiliki karunia-karunia yang harus dikelola dengan baik, tetapi ada banyak orang merasa nyaman untuk hanya sekedar menjadi jemaat. Nyaman untuk menjadi orang-orang yang pasif, yang tidak ambil bagian di dalam pelayanan. Bapak Ibu, saya mau mengutip dari dua ayat yang disampaikan oleh Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Di dalam dua Timotius satu ayat enam dan tujuh, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku ke atasmu. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat-ayat ini, kita dapat melihat, menyimpulkan apa yang melatar belakangi nasihat Paulus ini kepada Timotius. Rupanya, ada ketakutan di dalam diri Timotius untuk memakai, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padanya. Sehingga Paulus harus berkata, ayo Timotius, jangan takut, kobarkan karunia yang ada padamu. Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita juga. Supaya kita tidak takut untuk mengembangkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada banyak orang ketika diundang, ketika diajak untuk melayani. Mereka sudah membentengi diri dengan perasaan takut ini. Mereka takut, nanti mereka akan dilecehkan, dipermalukan, atau mungkin ada orang-orang yang takut kalau melayani harus banyak berkorban, berkorban materi, berkorban waktu, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hal inilah yang seringkali membuat kita menjadi terkungkung oleh zona nyaman sehingga kita tidak mau melayani. Tetapi sekali lagi, di sini Tuhan mengingatkan, sama seperti Paulus menasehatkan kepada Timotius, kita tidak perlu dikuasai oleh ketakutan ketika kita mengobarkan karunia Allah. Karena apa? Karena Allah memberikan kekuatan atau kuasa untuk mengalahkan ketakutan tersebut. Yang kedua, Tuhan juga mengaruniakan kasih. Di mana kasih itu dikatakan akan melenyapkan ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, saya percaya kita tidak akan takut mengambil risiko untuk kita melayani Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan juga memberikan roh ketertiban atau kedisiplinan sehingga kita berani untuk bayar harga, sehingga kita berani untuk melepaskan hak dan kesenangan kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita mau keluar dari zona nyaman kita, kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, maka percayalah kita akan melihat perkara-perkara besar yang akan Tuhan lakukan melalui kita dan di dalam diri kita. Sama seperti apa yang Tuhan katakan kepada hamba-hamba yang setia di dalam perumpamaan talenta tersebut. Tuhan berkata, Sabah setelah, Hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau telah setia di dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Saya rindu kita semua boleh mengalami perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Karena kita belajar untuk setia, mempergunakan karunia yang roh kudus telah berikan buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Hamba berdoa Tuhan supaya firman ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi roh kudus terus bekerja di dalam hati kami, menyadarkan kami bahwa kami dipanggil untuk hidup yang membawa dampak, yang memberi arti kepada sesama kami. kami mau bertanggung jawab sungguh-sungguh Tuhan untuk mempergunakan setiap karunia yang roh kudus telah berikan. Dan terlebih daripada itu, kami mau menolak segala roh-roh yang membuat kami tinggal di dalam zona nyaman. Ketakutan-ketakutan yang mungkin menghalangi kami untuk bergerak, untuk melayani. Karena engkau memberikan kuasa, kasih, dan kedisiplinan untuk kami boleh mengobarkan karunia-karunia rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan segala permohonan doa kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara Ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isalmasi Jemaat Malayr. Baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari minggu pukul 12.15 atau melalui channel GIA Malayr di youtube.com setiap hari minggu pukul 9.30 Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019 Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro Anda baru saja mendengarkan Ibadah Minggu bersama Gereja Isalmasi Jemaat Malayr. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih.